Intro Muda, cantik, dan berhati dermawan Itulah topik kita kali ini Saya mengangkat topik ini berkaitan dengan masih banyaknya anggapan di masyarakat kita Bahwa orang-orang kaya itu adalah orang-orang egois Orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri Orang-orang yang tidak punya hati Orang-orang yang tidak peduli pada kesulitan hidup orang lain Nah, benarkah demikian? Saya undang tiga perempuan yang luar biasa Kita mulai dari Dita Sudarjo Dita, apa kabar? Dita, silakan duduk Terima kasih loh Nah, tentu kami semua disini bertanya-tanya Dita, kalau boleh tahu umurnya berapa sekarang? 26 26 Pekerjaan atau masih mahasiswa atau sudah bekerja? Bekerja dong Oh, bekerja dong Pekerjaannya apa? Pekerjaannya urus makanan Karena kan saya suka makan es krim Jadi urus Hagendash Cafe Hagendash? Wah, itu favorit saya Nah, sejak kapan mulai bisnis? Pas lulus kuliah dong Pas lulus kuliah Oke Jadi sekarang kegiatan usahanya apa aja? Usahanya sih kayak restoran sama cafe Hagendash kan Karena Hagendash itu totalnya 25 Tambah retail juga 32 kan rumayan capek ya 32 sekarang? 32, iya Oke Jadi belakangan Dita juga mulai berbisnis di fashion ya? Iya Apa aja? Jualan baju kan yang dignity kan? Oke Yang virgin villains gitu Itu mah iseng-iseng aja seru online Oke, sampai saat ini belum ada gerai, belum ada outlet Tapi di online Iya Mulai kapan itu? Mulai 2 tahun kan? 2 tahun Oke ya Om-om-om, pekerjaan orang tua apa ya? Kalau orang tua sih ini urus makanan, majalah gitu Jadi pengusaha juga ya? Iya, dua-duanya lagi Berkoholik dua-duanya Wih, sama 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 aku ya? Iya Maksudnya aku itu workaholic itu artinya orang yang selalu mencari pekerjaan tapi gak menemu-nemu pekerjaannya Oke Oke nanti kita akan cerita tentang Dita lebih lanjut ya, mengenai bisnisnya Tapi Dita aku undang ke sini lebih untuk cerita kegiatan sosialnya ya Karena tadi ada stigma bahwa orang-orang yang lahir dari keluarga yang berkecukupan atau bisa dibilang kaya Itu kurang peka, kurang sensitif ya Dita ini kelihatannya lahir dari keluarga kaya ini Nah tapi bukan itu yang akan kita ceritakan atau kami ingin dengarkan dari Dita Tapi lebih kepada kegiatan sosial Sebelum itu kita lihat dulu tayangan berikut ini Dita Sebagian orang atau sebagian besar orang sudah tahu bahwa kamu lahir dari pengusaha orang tua kedua-duanya pengusaha yang sukses Artinya sejak kecil kamu gak pernah susah secara finansial ya Termasuk anaknya orang kaya lah ya Nah tapi yang jadi pertanyaan tadi Kapan persisnya dan bagaimana persisnya kamu kok punya hati untuk menolong anak-anak dan keluarga yang kurang mampu Dari mana itu cikal bakalnya? Sebenarnya sih dari kecil karena opaku kan punya panti aswan Iya terus nenekku juga pembuat yayasan AIDS Jadinya kayaknya di darah aku sih emang ya Udah dari lahir kayak tiap ulang tahun pasti diajak ke panti aswan sama papa mama Biar gak krese katanya biar bersyukur Jadi sejak kecil Dita sudah diajak oleh opa ya atau kakek ke panti-panti asuhan Jadi dari kecil memang sudah tanda kutip ada kegiatan sosial yang diajarkan oleh orang tua Lalu kapan mulai ada panggilan? Yang benar-benar panggilannya itu pas aku lulus Nah kemudian belakangan Dita dan teman-teman mendirikan atau memulai satu gerakan yang let's share Mari berbagi lah gitu ya Nah ini apa bentuknya yayasan komunitas atau apa? Yayasan sama komunitas sih Jadi ini didirikan untuk tujuan apa? Tujuannya untuk sekolahin anak-anak itu kan Anak-anak itu anak-anak yang seperti apa? Yang di jalanan Iya gitu Karena pertama kan sebenarnya ngajakin aku pelayanan abis aku lulus tuh gereja aku Ya terus aku lanjutin Terus aku maunya let's share itu independen kan Jadinya gak terlalu gereja Karena kan teman aku tuh sahabat aku banyak banget yang agama lain kan Ya kalau gereja kan aku takut tuh jadi blok mereka gak bisa ikut Padahal aku bilang berbagi sih agama apapun jadi yang penting kasih kan Nah jadi komunitas atau yayasan let's share ini Siapa aja anggotanya ini? Ya kita bertiga mulainya berempat sih sebenarnya kayak aku, Bella, Tatiana, sama Karenina Terus apa yang dilakukan? Kegiatannya apa aja? Kita ada dua jadinya education sama healthcare kan Ya education tuh lebih sponsorin sekolah Terus kan aku sering kayak undang speaker buat motivasi mereka supaya mereka pede Karena kan biasanya mereka trauma girls you know Mereka trauma pernah diperkosa sama papanya sendiri lah, omnya gitu Atau gak kadang-kadang dijual sama mamanya masih muda Astaga Jadi cerita-cerita itu ada? Ada Dalam kenyataan hidup kita sehari-hari ya? Iya kaget, iya aku kaget Terus? Terus mereka dikasih trauma healing kan Jadinya aku undang, pasti aku kerjasama sama talking Mereka baik banget bantuin Atau gak coki si tohang tau kan Public speaking supaya mereka lebih pede Karena kan bayarin uang sekolah mereka tuh gak cukup Karena kan banyak hal yang sekolah belum ajarin ya kan Cara gimana kamu confident, public speaking Karena kan sekarang dunia makin kejam ya Makin susah dapet kerjaan You need to know how to talk You know job interview nervous gitu kan Iya jadinya disitu aku ajarin apa sih workshop-workshop gitu sih Oke jadi keterampilan di luar yang formal tadi ya Nah nanti cerita kepada kami semua di studio dan juga orang-orang di rumah Bagaimana tadi brand fashionmu dignity tadi itu memang mempekerjakan kaum perempuan ya Dan mereka adalah mantan TKW, janda dan mereka yang sekolahnya hanya sampai di SMA Nanti cerita apa yang dilakukan dan apa manfaatnya perubahan yang kamu rasakan Dengan mempekerjakan perempuan yang seperti saya tadi sebutkan ya Tapi kita rehat jenak, ikuti terus Kick Andy Supaya mereka gak usah jual diri Tapi malah udah dibeliin mesin jahit, makanan Apa mereka malah mendingan jadi PSK Dita, jadi kegiatan utamamu dalam berbisnis itu Hagendas ya, sudah ada 32 gerei Sebagian besar 25 kalau gak salah bentuknya sudah cafe ya Artinya besar ya Nah tapi di luar itu kamu punya kegiatan lain di bidang usaha yakni fashion Salah satu brandnya namanya dignity, harga diri Dan mempekerjakan seluruhnya ya kaum perempuan Ada berapa banyak perempuan bekerja di situ? Perempuannya sih kemarin itu 40-an 40 sudah bekerja di situ Dan mantan TKW juga janda karena kamu tadi ya terinspirasi dari perpisahan orang tua Kamu menganggap bahwa mereka yang janda ini perlu mendapat dukungan Iya, perlu Terus juga terinspirasi karena ini Pak Hanif Dakiri, Menteri Tenaga Kerja Istrinya pas itu bawa aku ke tempat yang mereka di karantina Nah aduh kasihan cantik-cantik muda-muda Tapi rada gila gara-gara abis dipukulin, gak dikasih makan, gak digaji gitu Oleh? Oleh, ini bosnya Oh ini mantan TKW ya? Iya, mereka baru balik Di luar negeri sana? Iya, mereka baru balik ke sini terus ditolak sama keluarganya juga Oke Karena di sana? Karena di sana udah kelamaan, mungkin aku gak tau Jadinya aku bilang kenapa Ibu Iva kan istrinya, kenapa mereka ditampung di sini Iya, karena keluarganya belum terima Karena mereka malu kali Oke, karena banyak peristiwa yang kita tahu di sana Pemerkosaan ya Iya, gak dikasih makan, dipukulin Betul, terus itu apa tadi bilang ada gangguan kejiwaan juga Iya, kejiwaan, padahal cantik masih muda aku kaget Iya, kalau aku pikir kok Ibu aku sampai nangis Karena kan pasti Ibu Iva ajakin aku kasih-kasih hadiah ke mereka Menghibur, denger cerita mereka Oke, dari situ kemudian terpikirkan untuk pemberdayaan kaum perempuan Terutama mantan TKW Dan janda-janda Iya, janda-jandanya di situ Kalau yang broken home itu lebih ke let's share ya kan Lebih ke anak-anak cewek Bantu mereka supaya semangatin lah Remind them their worth Karena kalau kamu know your worth You are not what happened to you You are what God has done for you Apa tantangan terbesar atau terberat yang Dita hadapi ketika Ingin melakukan pemberdayaan menolong kaum perempuan Keluar dari permasalahan mereka Apa yang terasa berat atau menjadi tantangan Oke, yang paling beratnya ini jujur aja Kalau let's share sih smooth banget ya Karena anak-anak masih gampang dibentuk gitu ya Mereka tuh gampang kita tinggal dikontrol Tapi malah yang paling parah ini yang dignity Kurang jalan pertama Karena kan aku anjarin mereka jahit You know, supaya kita bisa jual Karena kan itu keuntungannya juga balik lagi Sebagian buat mereka kan Supaya mereka gak usah jual diri Tapi malah udah dibeliin mesin jahit Makanan Mereka malah mendingan jadi PSK Karena kan kadang-kadang jahitnya kita gak mau ngasal-ngasal Karena kita mau jual ke customer dong Kita kan a brand Maksudnya ada quality-nya juga Kalau gak malu dong jualan barang jelek Yang sekali dipakai robek Atau apa jahitnya gak rapi Jadi kita ajarin loh dengan baik Pertama-tama sih mereka entusiastik gitu ya Terus akhirnya mereka banyak yang mendingan jadi PSK Kita mau suruh hidup teratur gitu ya Pulang on time Gak mau Penterampilan ini adalah modal untuk mereka Berkembang sendiri nantinya ya Jadi itu terus bagaimana kamu mengatasi persoalan ini Pertamanya aku bilang kayak bener Aku udah bilang udah deh gak usah jahit Karena jahit emang susah Jadinya aku ganti kan Kalau ada videonya Ada eyelash extension Amah kuku Kuku kan lebih gampang tuh Semua bisa gitu kan Amah kuku kepake kan Bisa kerja di go glam lah Di salon Bisa kerjanya gak usah full time Karena menurut aku Mereka tuh ada masalah sama disiplin ya Aku gak tau kenapa Kayaknya gak bisa Terbiasa bebas Iya kayaknya gak bisa komit gitu ya Aku bilang udah kamu gak usah Gak usah komit deh Kalau kamu kerja kuku gitu Atau rambut Kamu tuh bisa seenak aja Kamu kalau mau panggil Kamu dateng kan go glam Kayaknya gak usah di salon full time Terus mereka kayak seneng Excited kan Bayangin nih Udah bukan bulu mata lagi deh Kuku paling gampang Paling simple loh ini Kalau ada yang Ya melihat dengan pandangan Ya mungkin Apa ya Miring lah Atau Menganggap apa yang kamu lakukan Ini pencitraan aja Ini anaknya orang kaya ini Cuma supaya keliatan hebat Bagaimana kamu menanggapi? Menanggapinya Aku ketawa sih ya Aku doing charity Bukan pencitraan Bukan hitung nomor Ngerti gak sih seratus Bapa seribu Sepuluh ribu Aku maunya intimate One on one Kamu mengenal siapa orang yang kamu bantu Iya jadinya mungkin nomornya Kalau dilihat di ayasan lain Mereka suka bandingin kan Aku bilang Ya kalau untuk pencitraan Main nomor gitu Gampang ya Minta tolong nenekku lah Minta temen-temen aku Paksain gitu ya Tapi aku gak kayak begitu Karena it's like always one on one Karena aku feel like personal touch Itu yang kasih Itu yang bisa mengubah orang Kalau lihat apa semua pikiranmu ini Duitnya dari mana nih Dana operasionalnya Untuk bantuan-bantuan Dari mana duitnya Kita sering buat acara Makanya tadi lihat kan Kita sering buat fashion show Acara Terus kayak kemarin Apa auction Ternyata Mbak Maya Yang beli kemarin Delacore jam Ada lelang tas Jam semuanya Apapun yang kita jual Kita jual Uangnya dipakai untuk kegiatan sosial Iya Nah tapi kan Kamu hidup dalam dua dunia Yang berbeda sekali ekstrim ya Di satu sisi lingkunganmu ya Kalau lihat instagrammu kan Wow gitu ya Apalagi kamu lahir dari keluarga Tanda kutip kaya gitu ya Yang semuanya serba ada Semuanya serba glamor Tiba-tiba kamu Berada di sisi yang berbeda Dalam kehidupanmu Bersama anak-anak jalanan Bersama anak-anak di panti asuhan Jadi bagaimana Kamu menyeimbangkan Dua kehidupan yang berbeda ekstrim tadi Menyeimbangkan sih Karena ya aku mau gak mau Sebenarnya tuh aku pengen Full time missionary Aku suka banget kan Pergi keluar Papaku yang bilang Dita gak bisa Kamu kalau misalnya full time Kayak begitu Gimana kamu bisa cari uang Untuk kasih ke mereka Dia gak mau uangnya yang kamu pakai Iya Dia gak mau Kalau misalnya cuma minta Itu kan bukan donasi Itu mah gampang Keenakan kita kan Cuma papa mama bagi Terus kasih Itu kan kayak gak ada Apa ya Gak ada Ininya Effort Tanggung jawabnya Jadinya untuk Balancing sih Aku bilang Aku selalu taruh Tuhan Di utama Karena kalau misalnya Tuhan ikut turun Bekerja ya Aku cuma dua jam Amat ini cewek Minggu depannya Dia bisa berubah banget Karena kalau aku andalin Kekuatan sendiri sih Kayaknya kita gak bisa ya Ada Apa ya Ada bisa ngerubah Sesuatu yang Udah ini cewek ini Broken banget Ngerti gak sih rapuh So much things happen to her Jadi kamu percaya Ada kekuatan Tuhan juga Ikut membantu kamu ya Iya jauh Karena sebenarnya Waktu aku tuh bukit Terus Apa Apa komentar teman-temanmu Yang mungkin Belum terpanggil Lagi senang-senang Buru aura Melihat kamu ini Ngapain sana ini Ngurusin orang-orang di jalanan Ngurusin orang-orang miskin Pandangan mereka bagaimana Mereka sih ya Mereka sebenarnya sportif Malah bantu Kadang-kadang Kalau acara-acara Jalan diet gue gak mau Panas-panas Tapi ini gue bantu gitu Atau gak Ternyata kan Barang bekasnya Aku suka jualin Pre-love Dikasih terus Baik sih teman-teman Oke jadi teman-teman mendukung ya Kalau keluarga bagaimana Kalau keluarga sih Orang tua melihat Apa yang kamu lakukan Jujur aja Keluarga tuh selalu Ngingetinnya malah Ayo dong harus kerja Masih muda gitu Ntar kamu kalau udah tua Baru bisa kayak begitu Oke jadi agak khawatir ya Kalau kamu terlalu Sibuk Bersosial Tadi Bisnisnya gak terlalu jalan Nanti ya Baik Nah ada penonton yang mau bertanya Terima kasih atas kesempatan ini diberikan Yang ingin saya tanyakan Baik dalam kegiatan bisnis Maupun dalam kegiatan sosial Pasti ada dong masalah Kalau tadi Pak Bang Andi menyebutnya tantangan Saya ingin tahu juga Masalah apa Kira-kira yang paling menonjol Dan bagaimana Ibu dapat mengatasi hal tersebut Kalau tidak spesifik Ya mungkin secara umum saja Baik di bidang bisnis Maupun di bidang sosial Sehingga Semua itu bisa berjalan mulus Saya sependapat Kalau itu pun terjadi Kesuksesan sampai saat ini Bukan karena kuat dan hebat di kita Tapi karena Tuhan bekerja Untuk Ibu Terima kasih Apa masalah yang kamu temui Baik di usaha Maupun dalam kegiatan sosial Kalau sosial itu Tantangan terbesar tuh Hati kita Karena kadang-kadang Kita udah terlalu sering Dari kecil ya Karena kan yang punya Pantiasuan opa aku Nenek aku punya yayasan AIDS Jadi kadang-kadang kita enam Kadang-kadang aku harus tanya ke Tuhan Sampai am I doing this Just for people Rutin atau buat engkau Tuhan Jadi disitu tuh Tantangan terbesar As always Our struggle with hati Karena kan kadang-kadang Kita terlalu busy Apalagi zaman anak muda sekarang ya Busy with Instagram With Facebook What people think Ya kadang-kadang Tantangan terbesar sih Aku minta Tuhan Hati aku Jangan sampai aku lupa Bahwa aku selalu ngelakuin ini Buat kamu Gitu girinya Jadi kasih mula-mula Itu aku gak boleh lupa Kadang-kadang kan Gimana ya Apalagi kalau kita misalnya ya Pas itu kemarin aku jatuh cinta Pertama kali nih Yang kemarin ini Kalau kamu tahu Aku jatuh cinta banget ya Yang kemarin yang mana Baru saja Aduh ya Misalnya ini jatuh cinta banget Gitu ya Ngerti gak sih Kalau orang jatuh cinta Maunya 24 jam Gue sama dia gitu ya Jadi pas aku kayak Ngelayanin ini cewek Kok kayaknya berubah Gitu ya Aku masih Masih disitu Badan aku Tapi I feel like My mind and my heart Udah gak disana lagi Udah kayak Aku ngeliatanya kayak Burden nih Aku kayak Gitu you know Kayak aduh kok nih cewek kok Kayaknya gak berubah terus sih Cuma ngomongin masa lalunya Terus Aku jadi kayak Kayak rada dry Karena udah bertahun-tahun You do it every weekend You know Apalagi kalau lagi jatuh cinta Atau kamu lagi Excited about a new project Atau apa You know ada acara temen And you have to miss out Gitu jadinya Disitu sih sosial sih hati kita Dan aku bilang Solusinya di hati kita sih Keteguhan hati kita Untuk terus melakukannya Iya Dan jangan kayak rutin Kayak bener-bener kasih Ngeliat dia tuh kasih Bukannya gue kayak Pengen cepet-cepet pulang nih Dua jam pengen ke cowokku gitu Iya Gitu terus Tapi kalau satu hari nanti Kamu belum nikah kan Belum Oke Ini konfirmasi aja Iya Single Kalau satu hari Calon Suamimu Tidak setuju Dengan apa yang kamu lakukan Kamu pilih kegiatan ini Tetap jalan Atau putus hubungan Dengan calon suami ini Oh berarti itu bukan dari Tuhan Karena kalau dari Tuhan Pasti dia juga malah support Gitu Yaudah gak usah diterusin Pasti semua penonton Ingin menggali lebih jauh Tentang ini Pernah terjadi loh Bukan yang namanya ini ya Tapi pas itu Pas aku masih baru lulus Oh dia yang kita sendiri loh Bukan aku ya Pernah terjadi Terjadinya bagaimana Dia gak terlalu suka Cewek yang acara sosial banyak Karena aku acara sosial tuh Bukan cuman gaya-gaya gaul Tapi kan aku fundraising Supaya gak usah Minta orang tua terus kan Dia galang dana Pakai fashion show apa Karena kalau galang dana Paling cepet tuh Dari fashion show Jadi kalau sampai ada calon Suami atau pacar Yang gak setuju Berarti itu bukan dari Tuhan Bukan Jadi sebaik dibatalkan Iya Oke Konfirmasi lagi Baik Terakhir Dita Apa rencana hidupmu ke depan Dalam konteks Berbuat baik Untuk orang-orang lain Aku sih ke depannya Aku lebih pengen Punya tempat yang mereka Bisa tinggal sih ya Ya bukan pulang balik Supaya PSK nya bisa di Karena apa ya Brain Apa Brain mindset tuh Harus diubahnya tuh Satu lama gitu Ya aku perlu tempat Karena kan sekarang tempatnya Cuman ada anak-anak Punya Oke jadi kamu ingin Bentuknya apa itu Bentuknya kayak rumah Kayak ada family Jadinya ada mommy figure Ada daddy figure Gitu Karena that's what Karena I think only a family And a good Apa ya Mindset dari family Kasih itu yang bisa Ngerubah orang gitu Kalau cuman workshop-workshop doang Oke mereka berubah Tapi kadang-kadang Mereka bosan Mereka cepet kayak keluar lagi Gitu Kurang efektif Kita doakan semoga Apa yang kamu cita-citakan Terwujud ya Kita berikan aplaus Untuk Dita Terima kasih Dita Sudah berbagi Terima kasih Selamat banget Tamu kita berikutnya Punya sederet prestasi Hidupnya juga sudah enak banget Usahanya termasuk sukses Di dunia pertambangan Tapi kenapa dia kok Merasa terpanggil Untuk menolong Anak-anak dan keluarga Yang kurang mampu Itulah misteri Yang akan kita tanyakan Siapa dia Dan apa yang dia lakukan Kita reds jenak Ikuti terus Kick Andy Terus yang lebih memukul saya Pada saat sakratul mautnya Kakak saya Jadi saya berpegangan tangan Dengan kakak saya Tamu kita berikutnya Juga sukses Dalam kegiatan usahanya Cantik Hatinya dermawan Tapi yang jadi pertanyaan Bagaimana ceritanya Sampai dalam kehidupan Yang sudah enak itu Kok dia terpanggil Untuk membantu Anak-anak dan keluarga Miskin Daripada kita Menduga-duga Ada baiknya Kita langsung Memanggil siapa Maya Miranda Ambar Sari Maya Terima kasih Sudah mau datang Terima kasih Terima kasih Sudah diundang Jadi Boleh tahu Maya sekarang Pekerjaannya apa? Pekerjaan saya Ada di bidang Tambang Tambang Ya Tambang emas Tambang Alhamdulillah Tambang emas Gak percaya kan? Perempuan Aku aja gak percaya loh mas Oke Perempuan Di bidang usaha Pertambangan Ini menarik Nanti cerita ya Kalau boleh tahu Pendidikan terakhir apa? S2 di Melbourne Di Swinburne University of Technology Nah Kalau usaha pertambangan ini Sudah berapa lama? It's been like Almost 15 years 15 tahun 15 tahun Iya Tapi sementara Waktu itu kita membangun Bisnis tambang Kita juga Membangun bisnis yang lain Property Apa lagi? Property E-commerce JDID Oke Sudah terkenal Iya Gak apa-apa Namanya pertanyaan usaha ya Iya Tapi Perempuan terjun ke Pertambangan itu Bagaimana ceritanya ya? Mungkin saya Suka sesuatu yang adrenalin Apa sih sesuatu yang Berbeda Jadi Kalau kita Ibaratnya You breaking the ice Gitu kan Saya itu Bertemu suami juga Pada saat Buka Tambang Oh jadi waktu anda Gali-gali ketemu suami Gitu? Nah Saya itu Buy one Get one free Dapat project Dapat suami Jadi saya itu dulu Kalau mau cari istri Juga bisa gali-gali Gitu Ciloko Gitu Jadi waktu kita Sama-sama partner Bisnis Suami ada disini gak? Ada yang ganteng Mana suami Oh ini anda yang ditemukan Ditambang itu ya Mas Resa Mas Resa Terima kasih Jadi kita dulu partner Kita dulu partner Bangun BTS Mas ceritanya Awal pertamanya justru Malah BTS Bangun-bangun Kalau orang-orang yang Telefon-telefonan Menara-menara Waktu itu bagaimana signal Bisa Jadi anda masuk ke dunia Laki-laki Saya di dunia Laki-laki Sebenarnya mas Cuma fisiknya Perempuan Gitu Baik Itu kegiatan Bisnis ya Gak ada kendala ya Perempuan Masuk ke dunia Laki-laki Tentu Tidak ada yang mungkin Yang tidak Kendala Tapi menurut saya Kita itu ya Jangan berpikir Kendalanya Kalau kita berpikir Kendalanya ya susah Gak akan maju Loh kalau kita Bicara Tambang itu kan Stakeholdersnya banyak mas Dari mulai lokal Penduduknya Pemerintahannya Izin-izinnya Sesudah Ditambang juga Belum tentu ada Masnya Jadi so many things Gitu Tapi kan Kalau gak pun Sudah ketemu mas Reza Jadi ada mas-mas Mas Reza 110 kilo Dapat langsung Mahal sekali ini ya Mahal banget Gitu kan Nah yang menarik Saya dengar Tapi nanti anda cerita ya Katanya Mulai ada panggilan yang kuat Untuk menolong sesama Itu datang ketika Kakak dan Ibu meninggal karena kanker ya Iya Betul sekali Tapi jangan cerita dulu Baik Karena kita mau lihat dulu Liputan berikutnya Nah Maya Kalau anda sendiri Lahir dari keluarga yang seperti apa ya Orang tua Pekerjaannya apa Papa itu Papa itu pejabat pemerintahan Di perhubungan Kita Saya itu Sebenarnya Mengacu kepada Orang tua Jadi memang kita tuh Dari kecil dididik Untuk berbagi Maya kalau berdoa itu Berdoa lah Sebagai hamba yang Bermanfaat Bagi bangsa negara Namanya juga pejabat doanya Berbangsa dan bernegara Gitu kan Bermanfaat Bagi bangsa dan negara Jadi untuk orang lain lah ya Jadi ini semua berasal dari Nilai-nilai yang diwariskan Atau diturunkan oleh orang tua Betul sekali Baik Nah Tapi artinya Sebagai anak pejabat Anda hidupnya enak dong Berkecukupan dari kecil Gak pernah susah secara finansial Kita itu Cukup dan tidak berlebihan Karena sesuatu yang berlebihan itu Tidak baik Itu pun yang saya tanamkan Kepada anak saya Oke jadi Awal mula Ya Merasa bahwa panggilan itu Menjadi begitu kuat Saya dengar gara-gara Kakak meninggal Ibu meninggal Karena kanker Bisa cerita apa Korelasinya dengan Semakin tingginya Keinginan berbuat baik ini Jadi waktu pas Saya itu baru aja pulang Dari Melbourne mas Lalu Tiga bulan kemudian Kakak saya Divonis cancer Kanker paru Terus Saya itu Betul-betul Mulai Yang tadinya Kita merasa Hebat sekali Saya kan mengikuti Dalam waktu tiga bulan Yang tadinya Saya lihat Gagah sekali Tiba-tiba Hanya di tempat tidur Terus terkulai lemah Pada saat Beliau sudah melemah Dan melemah Melemah Saya itu cuma Malah kayak gini Ya Tuhan Ternyata manusia itu Cuma seperti ini saja Dimana keakuan kita Sebagai seorang Yang katanya hebat Ego kita tuh Rontok Jadi Rahasia hidup itu Kalau mau siap-siap Berbuat baik aja lah Gak ada maknanya Semua ini semua Ini cuma permainan dunia Menurut saya seperti itu Jadi itu titik kesadaran Anda Tentang makna hidup ya Itu saya benar-benar yang Pak gitu loh Terus Yang lebih memukul saya Pada saat Sakratul mautnya Kakak saya Jadi saya Saya berpegangan tangan Dengan kakak saya Saya itu Memberanikan diri yang Sakratul maut Jadi saya berpisah Salaman itu Terus Asyaduallah Ilaha ilallah Asyaduallah Muhammad Rasulullah Saya lihat lidahnya kakak saya Apakah dia betul bisa mengikuti Sakratul maut itu Mengucapkan La ilaha ilallah itu Terus Selesai itu Gitu kan Terus dia pergi Kakak yang saya anggap Luar biasa Hebatnya Pergi dengan Begitu saja Jadi What is this all Jadi kesadaran itu Datang pada saat itu Itu 20 tahun yang lalu Hampir 20 tahun yang lalu Lalu ketika Ibu bagaimana Begitu juga dengan mama Setelah Mas Deddy meninggal Mama 10 tahun kemudian Sakit cancer Kolon Usus Saya merasa Ya Allah ya Tuhanku This is the second time Saya harus menghadapi ini Berarti kita itu semua Sebagai manusia Selalu harus bersiap-siap Jadi saya Saya mengikuti proses itu Lantas apa yang kau Sombongkan di dunia ini Seperti itu Tidak ada sedikit pun Dari manusia ini Yang betul-betul Sempurna Pada saat mereka sakit Hilanglah gengsi itu Mama Mama kan ketua Majelis Ta'alil Mumul Khair Waktu itu Waktu mama sudah mau pergi Saya pun tahu mama sudah mau pergi Ma Umul Khair ini mau diapakan Lanjutkan nak Satu hari sebelum mama pergi Mama bilang Belikan baju-baju Untuk anak-anak Karena besok mereka mau ditimbang Biasanya anak-anak cuma dikasih Kacang hijau sama orang-orang Kalau kita Kasih baju Kasih apa semua Itu saya belajar dari mama saya Jadi satu hari sebelum meninggal Satu hari sebelum meninggal Saya ingat banget Saya lari Dimana nih baju anak-anak Saya cari Saya beli berapa Banyak untuk dibagikan Satu Terus saya lihat Mama saya ini mau pergi aja Masih berbuat baik Begitu mama pergi Saya pindah ke Pondok Indah Dengan suami Terus Tapi rumah itu tetap Sebagai Pengajian Jadi tujuan mendirikan rumah Miranda Ini apa ya Saya bilang sama suami saya Pak Gimana kalau rumah ini Selain untuk pengajian Kita bikin untuk anak-anak Maksudnya Kalau berkenan Rumahnya dijadikan Apa Rumah belajar Miranda Itu mas rumah yang tadinya Pakai pagar Hancurkan pagarnya Bongkar Supaya anak-anak Lebih berani masuk ke dalam Itu rumah Boleh siapa saja masuk Jadikan musholonya Kalau merenang Tutup Gak penting Kalau merenang Jadikan kelas Jadi itu tiga lantai Nah ini Ini bayar atau gratis Kalau belajar disitu Jadi itu ada Sekitar tujuh ratusan Yang belajar disana mas Yang berbayar itu Hanya 32 orang Karena Karena itu TK Kalau gak Itu karena dia mampu Kalau gak mampu Ya gratis Oke sampai disini dulu Karena nanti berikutnya Saya juga ingin tanya Sama seperti Ke Dita tadi Bagaimana menyimbangkan ya Antara kehidupan Real Anda Sehari-hari Sebagai pengusaha Bergaul dengan Kalangan-kalangan atas Tau-tau berhadapan Dengan anak-anak bisutuli Anak-anak yang Kurang mampu Dewasa bisutuli Ya Nah kita rehat dulu Tapi Saya akan segera kembali Jadi saya harus matikan rasa luka hati saya Saya harus matikan rasa sakit hati saya Saya harus matikan semua Dan saya harus tetap berdiri tegak profesional Dan saya terus menjalankan itu Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kik Andy Dan tamunya masih Mbak Maya Bertahan Masih bertahan Berkaitan dengan kegiatan sosial Sebagai pengusaha Yang dianggap sukses dalam kehidupan secara materi Tapi di lain sisi Anda terpanggil untuk menolong Anak-anak dan keluarga yang kurang mampu Nah salah satu faktor adalah Ketika Anda belajar dari pengalaman Kakak meninggal Ibu meninggal Bahwa semua harta dan kekayaan Tidak akan dibawa kemana-mana Sehingga Anda merasa Bahwa dalam kehidupan Anda sekarang ini Selagi bisa Berbuatlah baik Betul sekali Karena kita gak tau Tuhan akan memanggil kita kapan Betul sekali Nah karena itu tadi berkaitan dengan Rumah belajar Miranda Tadi Anda udah jelaskan Ini ya relatif Kalau saya dapat bayangan Itu cukup mewah tempatnya Kemudian bagi yang mampu berbayar Tapi sebagian besar Gratis Ya mostly Nah kalau dari Dari kegiatan Anda ini kan Kembali lagi Kontras ini yang saya ingin tau Karena Sebagian masyarakat kita di luar sana Masih menganggap orang-orang kaya Itu tidak punya hati Orang-orang kaya itu egois Memikirkan diri sendiri Tidak peduli pada Kesulitan hidup orang lain Faktanya Anda melakukan hal-hal yang baik Dalam hidup Anda di luar Kegiatan bisnis Yang sukses tadi Ya Bagaimana menyimbangkan kehidupan ini Kalau saya tuh berpikirnya gini Mas ya Kalau ketemu orang tuh Saya tuh gak melihat apapun Mau tua, muda, pintar, kaya Jangan bilang potak ya Ganteng Kalau ganteng boleh tapi potak ya Saya tidak pernah menempatkan Seseorang itu sangat spesial Apabila misalnya mereka kaya sekalipun Ataupun pejabat sekalipun Semua sama Jadi saya tidak pernah mau berpikir bahwa Oh kalau misalnya ini orang hebat Saya harus tertunduk-tunduk Atau orang ini tidak hebat Saya harus tidak hormat No Menurut saya sama aja Jadi saya juga tidak punya kesulitan Misalnya kalau ketemu yang hebat Saya begini aja Ketemu yang biasa-biasa Ya biasa-biasa aja gitu It's just me Oke jadi tidak ada masalah disini ya Oke ini satu sisi kan Anda melakukan kegiatan sosial tadi Tapi saya dengar Anda juga Ikut membangun masjid ya di Bengkulu Kok di Bengkulu kenapa? Karena menurut saya Bengkulu mempunyai cerita tersendiri Saya tuh sangat bangga dengan Bengkulu Karena saya merasa saya orang Bengkulu Bahwa saya melakukan sesuatu yang baik Oke Nah ada penonton yang mau bertanya? Oke pertanyaannya apa? Ada dua pertanyaan dari saya Yang pertama Bu Maya ini kan hidup berprofesi di dunia pertambangan Dunia properti Dan tadi apa D apa yang mengurus sinyal-sinyal itu Online-online CDID Itu kan lebih banyak laki-laki Lebih terkenal laki-laki yang mengerjakannya Dan dalam konteks bangsa Indonesia Yang masih banyak patriarki terjadi di Indonesia Apa pernah gitu ter Bu Maya Seperti dipandang Remeh Dipandang rendah Karena perempuan Ah ini perempuan bisa apa gitu Itu yang pertanyaan pertama Lalu pertanyaan yang kedua Bu Maya kan mengurus banyak Mengurus banyak bisnis Di bidang pertambangan Bisnis dan lain-lain Sedangkan ibu juga mengurus rumah Miranda Yang Which is itu besar kan Banyak mengurus sampai 700 orang Bagaimana cara memanage waktu Dari kedua hal tersebut Oke Terima kasih Langsung aja di jawab Kalau mengenai bisnis di bidang Maco ya Laki-laki gitu Terus ada perempuannya Kenapa kita harus takut Diremeh Pernah diremehkan gak Ya kalau diremehkan Ya memang mungkin jalannya seperti itu Tapi itu tidak berarti saya harus jatuh Dengan seperti demikian Kalau diremehkan itu biasa Maksudnya saya seperti ini Kalau ada yang meremehkan Bukan berarti kita langsung harus down Dan terus langsung mundur Itu bukan kita We are the fighter Of our own feet Kalau saya tidak fight Saya tidak fight Yang di belakang saya ini Gerombongan gerbong saya ini Banyak How they're gonna survive Jadi saya harus matikan rasa luka hati saya Saya harus matikan rasa sakit hati saya Saya harus matikan semua Dan saya harus tetap berdiri tegak profesional Dan saya terus menjalankan itu I will never give up because of this Nah soal bagi waktu Soal membalik di waktu Jadi begini Bisnis itu banyak di mana-mana Orang itu banyak di mana-mana You never can do anything by yourself Remember this Jangan merasa superior dan bahwa kita Itu yang paling pinter No God no Saya itu di backup Dibantu dengan orang-orang yang pinter Orang-orang yang pinter di sekitar saya Kita teamwork Dukun maksudnya Mas dukunnya disini mas Bukan situ dukunnya Kesini dukunnya Jadi Kalau kita bekerja Bekerjalah secara teamwork Well this is also my experience I never think that I can do that alone Never Saya selalu berpikir bahwa Pertama Rezeki itu harus berbagi Kedua Jangan serakah Ketiga berbuat baik Keempat Tidak merasa bahwa Saya yang paling tahu Oke jadi ini teamwork Teamwork dan Trust them Oke Jadi kadang-kadang gitu Baik Saya rasa sudah cukup jelas ya Artinya Anda tidak merasa kemudian Paling pintar sendiri Merasa Anda yang utama Tapi kerjasama itu Karena Anda juga manusia biasa Punya banyak kelemahan Betul Dan itu kelemahan biarkan Diisi oleh orang-orang lain Dalam tim ya Iya Nah Yang saya ingin tahu juga adalah Lalu dengan semua Apa yang Anda lakukan ini Apa kebahagiaan yang didapatkan ya Kalau saya tuh mas ya Kalau melihat orang Jadi terharu Saya tuh bahagia Kalau melihat orang lain bahagia Jadi kalau Misalnya Saya lihat Bisutuli Saya lihat Dulu ini pengajian Bisutuli tuh Dimana-mana mas Jadi ngelar disana Ngelar disini Dimana-mana gitu ya Mereka tuh Seperti nomaden Karena Harus pindah disini Harus pindah disini Kesulitannya mereka adalah Mereka harus misalnya Mengaji dengan orang-orang Yang normal Which is actually They don't even know Mereka tuh bicara apa Gak ngerti Terus Mungkin karena Saya nih kan orangnya Cengengesan ya mas ya Senyum ketawa gitu Terus Mereka tuh yang Komunitas Bisutuli tuh Nyamperin saya Kira-kira Intinya adalah Boleh gak Di rumah belajar tuh Kita belajar disana Untuk Lebih Fokus Itu saya sampai Kok dapet durian runtuh ya Gitu Gila Sebegitu banyak kesempatan orang-orang Bisa membantu Kok aku yang dapet Gitu loh Jadi Oke Iya kan Jadi kalau Iya Kok aku yang dapet Ini rejeki Gitu loh Jackpot men Gitu kan Jadi Langsung saya bilang Silahkan di rumah belajar Apa yang kita bisa lakukan bareng Kita lakukan bareng Dan itu sampai sekarang Dan itu sampai sekarang Dan insya Allah Ini akan ada Konferensi internasional 50 negara Untuk Bisutuli mas Di Jakarta Oke Gitu Dan itu kita penyelenggaranya Gitu kan Alhamdulillah Baik Mbak Maya Terima kasih banyak ya Terima kasih mas Andi Sudah berbagi ya Capek kan Ngadepin kita Oh senang Bayangkan suamiku 24 jam mas 24 jam Menghadapi aku Masih tabah saya lihat Itu terjebak mas Di balik Perempuan hebat Ada suami yang hebat juga Luar biasa Akhirnya laki-laki juga Ada andilnya ya Baik terima kasih banyak Terima kasih mas Andi Sangat menginspirasi Kami semua yang disini Dan penonton yang di rumah Semoga apa yang anda akan lakukan Kedepan Dibukakan jalannya Amin Dan semuanya lancar ya Amin amin Terima kasih Saya terhormat sekali mas Andi Terima kasih sudah berkenan mengundang disini Ini adalah salah satu acara favorit saya Bukan ceklas mas Ini beneran Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik berikutnya ada teman kita juga Ya Masih muda juga Dia pengusaha Pencarteran pesawat Masih muda Masih muda ya Cantik Cantik Dan yang paling penting Juga terpanggil untuk berbuat baik Bagi orang-orang yang membutuhkan Pertolongan Siapa dia Ikuti terus Ki Kendi Thank you Thank you Pertama saya mulai dengan Menjual beli helikopter dan private jet Jual beli helikopter Yes Private jet Tamu kita berikutnya Usianya relatif masih muda Sudah jadi pengusaha sukses Usahanya juga keren Charter pesawat Tapi yang menarik Dalam usianya yang muda Dan sukses dalam usaha Dia peduli Pada orang-orang yang membutuhkan Pertolongan Siapa dia Natasya Finski Natasya Terima kasih Terima kasih Sudah mau datang Thank you Silahkan duduk Nah ini yang menarik Dalam usia yang masih Segitu muda Saya dengar udah memimpin Beberapa perusahaan ya Betul Perusahaannya apa aja Jadi saya adalah CEO Chief Executive Officer Dari Finski Tower Finski Tower Ya jadi dari nama Keluarga saya Nama Finski Finski Berarti yang punya ini ya Yes Bukan cuma Memimpin perusahaan Tapi yang punya Iya Dan itu sebenarnya Finski Tower itu Medical Center Dan it's a business Yang peninggalan terakhir Dari ayah saya Jadi itu adalah Hadiah terakhir Dari papa Untuk saya dan mama Terus usaha lainnya apa? Terus yang lainnya adalah Saya juga Tahun 2013 Saya membuat bisnis Yaitu aviasi In aviation Jadi saya Pertama saya mulai Dengan menjual beli Helikopter dan private jet Jual beli helikopter Yes Private jet Sekilo berapa itu ya? Aduh itu bertonton sih Jadi baru Last year Tahun 2018 Saya baru expand ke Rental gitu Jadi kalau misalnya Jual beli Basisnya di Singapura Namanya Aero Queen So I founded it Dan juga CEO-nya Dan Sky juga I'm the founder Ini umur 26 tahun ya? Yes Saya setua ini Tuhan kadang-kadang Tidak adil ini ya Oke Bisnis Tapi bisnisnya kan berat sekali Karena persaingan Kompetisinya berat itu Kalau Dilihat ya bisnis Helikopter Private jet tadi Terus kemudian Sekarang masuk ke Rental Atau penyewaan Ya Penyewaannya Mulai terjun ke dunia usaha Sejak kapan? Jadi saya sebenarnya Terjun ke dunia usaha Itu tahun 2012 Dalam usia berapa itu ya? Masih 18 tahun Berapa? 18 Jadi pertama itu Bisnisnya kecil-kecilan Don't think Kalau misalnya Aero Queen tadi Yang aviasi kan baru 2016 Tapi ini kalau misalnya Bisnis pertama saya Yang pertama saya bikin sendiri Itu fashion Namanya Foxy Jadi saya membuat baju Dimana 100% profitnya Adalah untuk Love Humanity and CV Yaitu organisasi sosial saya Oh jadi sudah Berkegiatan sosial Dari umur 18 tahun tadi? Iya Menarik Pendidikan terakhir apa? Dokter Dan sekarang baru dapat Sekarang lagi ngambil Masters MBA Master in Business Administration Dapat beasiswa di Monaco Semakin Tuhan tidak adil Oke Mulai iri saya Aduh Belum Kalau orang tua Pekerjaannya apa? Nah kalau papa saya Ya almarhum papa Jadi Oh sudah meninggal? Dia meninggal tahun 2016 Dan mama saya sekarang Udah profesor In anti aging medicine Jadi she's doing Her own research right now Jadi It's pretty cool Terus kalau almarhum papa ku Tadi Dia adalah pebisnis Jadi dia memang datang ke Indonesia Sebelum ketemu mama Dia memang kerja Datang ke Indonesia? Berarti Ya jadi Papamu orang apa? Papamu orang apa? Orang Kroasia aslinya Tapi memang besar di Inggris Oh gitu Wow gitu ya Pantesan Finski-Finski Iya bukan nama Indonesia Oke jadi Orang tua dari Kroasia Iya Papa Mama dari Indonesia Mama Indonesia Baik Kamu dari mana? Ya campur Oh campur Campur Baik menarik ya Karena Sebagaimana Tadi Dita Maya Kami semua juga ingin tahu Bagaimana Awal mulanya ya Natasha Dengan semua kegiatan Lahir dari keluarga yang berada Tapi punya kegiatan sosial Baik Tapi sebelum melanjutkan Kita lihat dulu Liputan berikut ini Oke Tadi Mama bilang bahwa Sejak kecil sudah terlihat Bagaimana Natasha sudah mulai Suka memperhatikan Orang lain Membantu orang lain Gitu ya Tapi itu datangnya dari mana Kalau boleh tahu Let's see Kalau misalnya saya Kalau misalnya masih kecil banget Mungkin saya gak terlalu Ingat ya Tapi bagaimana Love Humanity terbentuk Pastinya saya tersentuh Karena Pertama Saya memang merasa Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa Kenapa saya sangat beruntung Dan saya mulai melihat Dengan kuliah kedokteran Saya melihat lebih banyak I'm more in touch I can see Dengan mata kepala saya sendiri Apa yang terjadi di sekitar saya Dan dengan itu Saya merasa Oke Saya beruntung Dan dengan itu Saya akan menabung Uang saya sendiri Untuk Funding Love Humanity NCV Ini udah berapa lama Love Humanity NCV Dari tahun 2011 Jadi dari tahun 2011 Jadi dari umur 18 tahun Jadi dari 18 tahun Sudah terbentukin ya Jadi siapa aja yang terlibat di dalam ini Kegiatan Jadi awal terbuatnya Saya Terus ada beberapa teman celebrity juga Dan yang paling penting adalah Teman-teman dokter saya Jadi mereka yang sampai saat ini Yang terus mengikuti kegiatan Love Humanity NCV Jadi mereka bantu Sampai ikut ke rote Dan password itu Iya Di NTT Di NTT Jadi opa saya kebetulan Sudah sampai sana Sudah Opa kebetulan Orang sana Orang rote Oh orang rote Oke Makanya Dan karena Ada teman dokter saya juga Yang di daerah situ Di daerah pulau yang kecil Dekat rote juga Dan dia bilang Daerah sini memang membutuh Dokter gitu Butuh pengobatan Butuh edukasi Tentang penyakit-penyakit Jadi makanya kita ke situ Dan Pas kita ke situ Kita lebih lihat lagi Apa yang terjadi Mereka Belum tahu Gimana Untuk menjaga kebersihan Kesehatan Diri sepenuhnya Makanya kita Desain untuk bangun MCK Karena mereka butuh MCK Mandi cuci kakus Betul Jadi masih banyak ya Yang Anda lihat Dengan mata kepala sendiri Membutuhkan Dukungan pertolongan Termasuk di dalamnya MCK tadi Iya Ini nilai-nilai Yang diwariskan oleh Orang tua juga Terasa Ini kalau Mama tadi kan Bilang bahwa Kamu dari kecil Sudah terpanggil Tapi nilai-nilai Dari Mama dan Papa Yang kamu rasakan kuat Sehingga terdorong Untuk membantu orang lain Itu apa Boleh cerita Dari saya muda Memang orang tua saya Selalu mengatakan kepada saya Saya harus menjadi orang Yang berguna Bagi masyarakat Makanya Dalam hal apapun Makanya dalam berbisnis Bergunanya apa Kita juga bisa membuka Lapangan kerja Untuk banyak orang Dan itu sustainable It can be for a long time Dan selama bisnisnya Bertumbuk Berjalan Terus it gets bigger Itu akan membuka Lapangan kerja lebih banyak Jadi we help Mass of people Bukan only one or two people Kalau nilai-nilai Dari Papa Apa yang masih diingat? Kalau Papa Banyak Termasuk itu juga Tapi Kalau Papa In business He was tough Which I like Itu yang membantu saya juga Jadi ada suatu Waktu Dimana saya membantu Saya jadi ketua Saya dipilih menjadi ketua Untuk Ada acara penggalangan dana Untuk universitas saya Masih mahasiswa ini ya? Iya Masih mahasiswa Jadi masih muda Masih belasan tahun Masih bingung Terus kayak udah mau Kayaknya dua minggu sebelum acara Aku udah bilang Gak bisa Papa Gak bisa Terus dia bilang To me simple The captain must sink with the ship Yang artinya Kapten harus tenggelam dengan kapalnya Jadi saya langsung kayak Baru mau kabur Terus Jadi gak bisa lari lah Gak bisa lari Jadi dari itu saya sadar Oke Berarti Bagus gak bagus Tetap aja saya harus Be with the ship Jadi akhirnya saya melakukan Yang terbaik Itu mendorong saya sendiri Untuk berpikir bahwa Saya harus melakukan yang terbaik Karena ujung-ujungnya I have to be responsible for it Tidak tenggelam bersama kapalnya Kalau buruknya tenggelam Bersama kapalnya Oke jadi dari kecil Sebenarnya sudah ada ya Kegiatan sosial Untuk mengumpulkan dana itu ya Tapi kemudian juga Menolong anak-anak jalanan ya Iya Melalui kegiatan-kegiatan Yang dilakukan oleh Love Humanity And CV Oke Nanti kita jelaskan lagi Apa Apa saja kegiatan Yang dilakukan Natasha Dan Apa dampak Yang terasa Atau terlihat Dengan apa yang dilakukan Oleh Natasha Dan teman-teman Baik sekarang Kita rehat dulu Ikuti terus Kick Andy Ngomong-ngomong Sudah menikah atau belum ya Belum Sudah punya pacar belum Baik kembali Natasha ya Kan Natasha Mendirikan Love Humanity And CV Nah Kegiatannya Boleh tahu apa saja ini Ya jadi kita Biasanya setiap tahunnya Yang wajib Kita akan melakukan Pengobatan gratis Di Awalnya kita mulanya tuh Kecil Jadi kita Di area kita aja Di Jakarta Baru ke Cikarang Nah ini sebenarnya Projek terbesar kita adalah Rote Dan Seperti saya bilang Se Bisnisnya tambah besar Semoga bantuan saya Juga bisa tambah besar Karena kan semua Dananya dari saya sendiri Amin Dan selain kesehatan Juga saya Ingin You know Education juga Jadi Oke sorry Ini kesehatan dan pendidikan Dan pendidikan Kalau kesehatan tadi Apa Pemeriksaan Pengobatan gratis Jadi kita ada pemeriksaan yang You know The instant test Untuk penyakit apa aja ini Biasanya kalau misalnya Kita di lapangan Pastinya Kita bisa cek HB langsung Kolesterol Asam urat Gula darah sewaktu Dan Anak-anak dan orang dewasa Tergantung Tergantung kebutuhan Kan tergantung penyakit juga Jadi nanti ada dokternya Yang mau meriksa Dan mendiagnosa juga Sekaligus Dan nanti kita ada Biasanya disitu ada Apotiknya Kita bikin Dimana Sesuai diagnosa penyakit Akan diresepkan obat Jadi kayak di rumah sakit gitu Mas Andi Tapi Ini gratis atau bayar? Ini gratis dong Oh gratis Oh iya Kenapa bukan gratis Oke terus Kalau pendidikan? Kalau pendidikan Ya ini Menurut saya kita Baru sedikit kecil-kecilan saja Jadi kita biasanya Sering visit ke rumah singgah Ke panti asuhan Dan biasanya saya juga Lebih sering Dan lebih senang Mengajak mereka keluar Dari panti asuhan mereka Jadi I like to take them On a field trip Oke Kemana aja biasanya? Jadi Jalan-jalan ini ya? Ya to Fast food places Playground gitu Yang untuk anak-anak Jadi saya ingin mereka juga melihat Kan mereka Selama ini Isolated lah In one place Dan jadi saya mau mereka Untuk melihat Dunia Lebih banyak Supaya mereka bisa Tahu Dan mereka Bisa berkembang dari situ Walaupun itu hal kecil Tapi kan ya Once they see the world They don't know What they can achieve Nah kemudian Kalau ke depan Saya dengar ada rencana Mau mendirikan rumah sakit Betul Dimana itu? Mudah-mudahan Jadi memang kita mendapatkan Puji Tuhan Ada akses Dan juga ada permintaan Di Kan kita udah ke East Indonesia nih Jadi sekarang kita Mau ke arah Indonesia tengah Jadi kita tengah dulu Jadi semoga di Kalimantan Kita tahun ini Sudah mulai Membangun rumah sakit Dan juga sekolah Kalimantan Kalimantan Oke Jadi kapan ini Semoga Pertengahan tahun ini Sudah mulai jalan Jadi memang Sudah direncanakan Namun kan Terealisasinya Semoga Pertengahan tahun ini Oke kita doakan ya Semoga terrealisasi Nah Penonton Ada yang mau bertanya Penonton Oke Bapak silahkan Pertanyaan saya ada dua Buat Natasya Yang pertama adalah Kita ketahui bahwa Di Efficient World itu Dunia penerbangan itu Sangat tinggi filteringnya Quality and safety Nah apakah yang pertama Natasya sudah punya Basic aircraft knowledge How to make sure Quality and safety For customer Apakah ada juga Semacam Kalau beli mobil Ada test drive Kalau beli pesawatnya itu Ada test flight Oke Kemudian yang kedua Membagi Waktu terhadap Charity tersebut Karena kita ketahui Untuk Di Aviation itu Sangat Perlu Concern Fokus untuk Cari expert untuk itu Me Oh I'm just a business woman For now Tapi of course Dari dulu My dream Kayak mimpi saya adalah Untuk menjadi seorang pilot Salah satu mimpi saya Yang belum tercapai sekarang Oke Kita doakan juga Kita doakan juga Satu hari Saya pas nyewa helikopter Saya loh ya Nyewa helikopter Pilotnya Saya Natasya Amin Oke terus gimana Jadi kalau misalnya untuk safety Ada expertnya Nah untuk membagi waktu Well Lama-kelamaan akan terbiasa Pastinya awalnya Kewalahan In Aviation Medicine Terus charity lagi Untuk my brain Gak pecahin Jadi Pastinya pembagian waktu Dan tim yang solid Karena I cannot do it alone I'm just human Dan Itu videonya I have to say Lebih keren daripada Saya aslinya Jadi Membagi waktu Pastinya kita harus Schedule semuanya Terencana Dan Semua kita lakukan Sesuai rencana Jadi Merencanakan itu sangat penting Oke Jadi gak usah khawatir Pak Feby Ya sudah dibuat Demikian rumah Ya dan siapa tau Pak Feby juga bisa Join team Eroqueer suatu hari Ha 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 Omong-omong Udah menikah atau belum ya Ha Belum Sudah punya pacar belum? Punya Punya Pacar ini mendukung Atau keberatan Dengan semua kegiatan Sosial Kalau bisnis Pasti kegiatannya mendukung Tapi kalau Sosialnya Biasanya laki-laki Gak mau diajak Susah hidupnya Ha 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 That's very funny Perempuan apalagi Ha 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 Bener sih Mas Andi Tapi untungnya Karena Kan saya mau mulai ini Sebelum ada dia Oke Jadi dia udah tau dari awal Dia udah tau I'm independent in this Dan dia sangat supportive Dia malahan selalu ingin You know Lend a hand Supaya Menjadi bagian dari kegiatan Gak secara langsung Dia juga sibuk Tapi at least dia mau Lend a hand Gimana saya bisa bantu Supaya membuat Apa acaranya lebih mudah Terus Lebih siap Jadi I really appreciate Jadi kita bener-bener Ya semoga Antara lagi ya nikahnya Amin Oke dan terakhir Apa harapan yang ingin Natasha wujudkan Dalam semua kegiatan Oke dalam semua kegiatan Since Semua bisnis saya Ada hubungannya Satu sama lain Maksudnya Bisnis Berhubungan dengan sosial Karena memang I don't take Financial donations Jadi Saya berharap Love Humanity Bisa berkembang Dan Bisa mengedukasi Banyak masyarakat Supaya Mereka juga bisa You know Survive sendiri Gitu Jadi I want them To be Living I want to provide Something sustainable Buat mereka Dan semoga juga Bisnis-bisnis saya Bisa menjadi Lebih besar Dan go international Supaya bisa membuka Lapangan kerja yang lebih banyak Terutama Bagi Masyarakat Indonesia Baik Natasha Terima kasih banyak ya Sudah hadir di acara Kikendi Sudah berbagi cerita Dengan kami semua Di studio Maupun di rumah Mudah-mudahan Stigma Bahwa Orang kaya Ya Celebrity Orang-orang yang bergaul Dalam dunia yang glamor Itu Orang-orang egois Terbantahkan Paling tidak Tidak semua Ya Sebagian besar bahkan Sudah aktif Untuk melakukan Kegiatan-kegiatan sosial Seperti apa yang dilakukan oleh Natasha Tadi ada Dita Tadi ada Maya Ya Mewakili Orang-orang yang selama ini Dianggap Terlalu Hidup glamor Padahal dalam kenyataannya Mereka manusia biasa Punya hati Punya panggilan Punya keingin membantu Sesama Terima kasih Natasha Terima kasih banyak Nah setiap Ulang tahun Kikendi Memberikan penghargaan Kikendi Heroes Kepada Pejuang-pejuang kehidupan Nah tahun ini Kami juga Ingin Agar Anda Ikut berpartisipasi Menentukan Pilihan Siapa Pahlawan Yang Anda Anggap Layak untuk Mendapatkan Kikendi Heroes Apakah Anda Apakah Anda semua Bahagia Kebahagiaan yang sama Ingin saya bagikan Kepada Anda Yang menonton Acara ini Di rumah Anda juga bisa Mengakses Buku ini Melalui Website Kikendi 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 Atau juga Melalui Kis di Twitter Kikendi Show Mudah-mudahan Anda yang beruntung Mendapatkan Buku bagus ini Akhir kata Semoga cerita-cerita tadi Menginspirasi Anda Untuk juga Berbuat baik Bagi sesama Sampai jumpa Sampai jumpa